Intro Gimana bro, setelah melihat beberapa pilihan? Ya, semenjak pertama dipasang, ini sih yang paling... Oh, cinta pandangan pertama ya Oh, iya, iya Cocok aja sih, yang ini ya Yaudah, gue pasangin berarti ini Tapi, gue mau minta pendapat lo dulu Gimana nih, setelah fitting-fitting ini, membantu lo gak? Tadi kan lo datang kan, pusing tuh Muka lo kelihatan banget, pusing tuh di kamera Kayak, anjir bukan dunia gue nih Gue pilih apa gitu kan, tapi gimana abis di fitting Seru sih, kalau ternyata ya, dunia-dunia kayak gini ya Jadi, udah pengen belajar lagi sih Seru juga sih, ternyata Gimana, dengan program fitting kayak gini, ngebantu gak sih, menurut lo nih ya Lo kan orang awam nih, ibaratnya di dunia ganti velg gitu kan, menurut lo gimana? Ya ngebantu sih, dari apa, dari segi ukurannya apa gimana Jadi, kalau udah di fitting kan, jadi lebih tau ditanyakan Kalau asal liat-liat doang kan, gak tau kan dipasangin jadi gimana Iya, jadi ngebayangin aja ya Iya, jadi ngebayangin, kalau di fitting kan jadi, lebih pas lah untuk dipakai juga kan Oke, kalau gitu lo pilih lo yang ini ya Gue ganti sekarang 4-4 nya, oke Oke Hai Sir, nih sekarang gue udah sama Bang Daniel Bang, gue pengen tau nih ya Lo sejak kapan sih main itu, badminton? Badminton, badminton sih sejak umur 7 tahun sih Tujuh tahun? Iya Tujuh tahun Tujuh? Iya Lo tujuh tahun ngapain, Bang? Iya main kelereng lo ya Hah? Iya, gue juga SD onco, masa ya gue SMP tujuh tahun Dari SD itu berarti lo udah main? Kenapa lo tertarik gitu? Padahal kan itu bukan, maksudnya anak-anak kesungguran itu biasanya kan kalau gak main bola ya Main bola, main kasti tuh, kasti-kastian Gue juga dulu sempet bola sih Oke Kayak beli sepatu bola, diem-diem Diem-diem? Iya, jadi takut ketahuan Takut ketahuan? Bapak Kenapa? Pola gak boleh kalau main bola Oh, kalau badminton boleh? Iya Emang Sering main badminton juga sama temen-temannya Tapi, sorry nih mas, tapi apakah ada background atlet kah di keluarga lo? Maksudnya bokap lo, mantan atlet juga kah? Enggak ada, cuma suka main aja, suka main badminton Oh juga suka main aja, berarti kalau main badminton bola? Boleh? Iya Kalau bola gak boleh? Kalau bola gak boleh, diomelin Diomelin? Iya Alasannya apa mas? Takut cedera sih kalau bola Oh, padahal kan badminton juga bisa cedera ya? Iya, tapi katanya lebih Resifonya lebih gede Resifonya lebih gede Oh Oke, nah terus Itu lo bener mau sendiri berarti umur 7 tahun main badminton? Iya, ngeliat papa main terus Suka diajak kan main Lama-lama, kebiasaan lama-lama suka sih Oke, dan itu lo rutin tuh mas, dari umur 7 tahun sampai Lo grow up, grow up, grow up, lo tetep main 7 tahun, abis itu diikutiin club kecil dulu, kayak privat Oke, oh, oke berarti bener-bener lo dilatih secara profesional Ya, dari Suka itu, terus akhirnya mulai diseriusin, jadi ya sampai sekarang Itu umur berapa tuh mas, saya kira? Waktu pertama kali lo mulai seriusin, lo private? Ya, umur 8 tahun sih, 8 tahun Berarti ini emang, dari kecil nih, bokap lo udah ngeliat Ini kayaknya anak gue punya potensi nih Harus gue latih gitu kali ya Setelah malas sih gue ke sekolah Jadi yaudah, sekalian terijam gak badminton aja sih Oh, gue ngerti nih, jadi disatu sisi lo malah sekolah Dan lo ngeliat gue ada chance nih, kalo gue serius di badminton, gue bisa gak sekolah nih Nah, iya bener Kayak gitu? Akhirnya lo lebih milih badminton daripada sekolah Oh, oke Nah, terus kalo gak salah itu lo juga jebolan ini ya? Apa namanya? Jarum ya? Iya, lebih jarum Nah, itu kalo gak salah kan itu bukan pemerintah kan? Maksudnya itu swasta kan? Iya Itu cara masuknya tuh gimana sih mas? Kalo jarum sih seleksi ya Jadi misalkan ada pemain-pemain yang masih jarum Kita harus seleksi dulu biasanya Daftar dulu biasanya dan seleksi Nanti pelatih jarumnya yang ngeliat ini Melayang masuk jarum atau engga Tapi beruntungnya saya pas itu ceritanya Jadi kan saya pemain ganda Nah di jarum itu di klub jarum Pemain gandanya ada yang kurang satu orang Masangannya kurang satu Jadi saya disuruh coba Tandem lah berdua tuh Biarnya masih lumayan baik lah Jadi saya diterima di jarum Jadi saya seleksi dulu Nah, pertanyaan gue mas Kenapa lo lebih milih main ganda dibandingkan tunggal? Sebenernya sih main tunggal saya gak terlalu bagus ya Berarti bisa dong kalo gue tantang Wih lah kita duel lah Ya kan? Bisa ya? Tapi jangan deh mas, gue pasti kalah kok Oke oke, terus? Jadi single hasilnya kurang baik Jadi coba pindah ke double Dari double peran lahan Hasilnya konsisten Jadi konsisten-konsisten akhirnya masuk ke pelatih Oh oke Tapi kan kalo misalnya double gitu Berarti sebenernya selain skill yang lo butuhkan Lo juga harus punya chemistry dong Sama partner lo ini gitu kan? Sebenernya harus saling memahami lah Satu sama lain Asyik Kan kita juga ada kelebihan, ada kekurangan Bener Partner juga Ada kelebihan, ada kekurangan Jadi ya saling melengkapi sih Jadi misalkan kita bagus di belakang Gak bisa juga partner kita bagus di belakang juga Jadi kan gak slow Iya Ntar yang depannya siapa? Iya Kita rebutan di belakang ya? Oke Nah Oke Lu punya saran gak sih mas? Atau mungkin Bisa dibilang Golden 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 word lah Dari seorang Warga negara Indonesia yang berhasil mengharumkan nama Indonesia Anjing gue terharu Ntar lu Kaki gue keinjak Aduh Suruh Ya gitu Ah lu gak receh Gak asik ah Ketawa dong Emang Biasanya kalau pendidikan atlet itu serius ya Iya Jadi terbutuknya Bang Daniel ini serius banget kayaknya Tapi gak apa-apa deh Ya ada gak kata-kata Ya ibaratnya motivasi lah atau apa Mungkin ada adik-adik juga yang nonton Atau mungkin ada orang tua yang pengen jadiin anaknya seorang atlet juga gitu Ada apa ya Kalau mau jadi atlet harus tekun ya Jadi jalan setengah-setengah kalau mau mau jadi atlet yang berprestasi ya kita harus korbanin waktu Jalanya lah untuk itu jadi Ya kalau Gak mau setengah-setengah ya harus Tekun sih harus All out ya Rasanya all out Oke intinya Mungkin kalau misalnya gue tangkep nih Berarti ada beberapa masa-masa yang lo skip lah ya Ya iya Kayak misalnya masa remaja lo nih Mungkin waktu jaman SMP Kita sering main ke mall gitu kan Berenang main-main Kita latihan, 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 latihan Ya harus ada yang korbanin lah demi sesuatu yang bagus ya Iya iya gue nangkep sih Intinya ya Ya ada harga yang harus lo bayar gitu lo Ya kan Ya harganya kan kalau harga kan gak mesti duit kan Waktu tuh juga termasuk biaya lo menurut gue ya Ya berarti lo agak kurang main dulu ya Ya kurang Ya udah Bro gue cuma bisa semangatin Sekali lagi terima kasih banyak juga Lo udah mengharumkan sama Indonesia Ya ini sebagai apresiasi kecil lah dari kita lah Kita gak bisa support banyak gitu kan Mudah-mudahan lo seneng nih Dengan tampilan mobil lo yang baru Terima kasih sih buat saya sharing ini ya Jadi Apa ya Motul saya jadi keliatan lebih bagus sih Lebih bagus ya Jadi saya Juga belajar ya tentang velg-velg begini ya Walaupun Tadi dateng kan Bingung kayak Aduh mau dibahas apa Tapi lama-kelamaan jadi Sedikit banyak ngerti ya Sedikit banyak ngerti Oke kalau kayak gitu Oke bro Sekali lagi thank you so much Bentar lagi gue akan kasih lihat tampilan mobilnya Jangan lupa Ingat velg Ingat high set PEMBICARA Tidak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton